Keluok Nothen alias kacang keluok Kita mau bikin yang namanya Ramon Surabaya Kalau mau dagingnya kayak lebih bersih Bisa juga kayak dicuci Kayak air Awas Hmm yummy Hai bun, welcome back to my channel Oke guys, balik lagi di vlog mama hasya Mama hasya masih di dapur Bajunya samaan nih mama hasya Mama vlog yang kemarin, ya gapapa bun Namanya juga sehari itu bisa masak beberapa kali Tapi tadi tuh emang di vlog sebelum ini Aku masak sop ceker telur puyuh itu buat makan hasya Terus sekarang aku masak buat aku Dan juga orderan beberapa tetangga Yang cuma order 4 atau 5 porsi, ya Tapi aku masak kali ini Nih bun, lihat bun Ini punya daging 2 kilo, ya guys Terus aku punya bahan-bahan yang bakalan aku haluskan Ya, jadi ini ada bawang bombay, bawang merah Bawang putih Kemiri Terus ada juga lengkuas sereng Ini yang gak diharuskan, ya Ini dicemplung aja di geprek Terus yang paling penting bun Aduh Ada apa tuh jatuh Ini dong bun Keluwek noten alias kacang keluwek Pasti kalian tau lah Mama hasya mau bikin apa ya Kita mau bikin yang namanya Rawon Surabaya Atau rawon lah bun ya Aku gak tau ini beneran asli di Surabaya Yang aku bikin atau resep rawon Banyu wangi Rawon malang Intinya aku seneng banget Karena ini pertama kali aku masak rawon Dan Aku bisa Masak Eh, bisa nemu si Biji keluweknya ini, guys ya So, sekarang Keluweknya ini Aku buka Aku bakalan Taruh keluweknya ini Di dalam mangkok Jadi ini keluknya yang udah Diambil dalemnya ya Tuh Kena hitam Dia Saum Terus kita harus Rendam pakai air mendidih Oke Ini kita rendam pakai air Terus sekarang kita mau giling Kita mau giling Si Bumbu halusnya Ada kemiri Bawang putih Bawang merah Bawang bombay Sebenernya ini adalah bumbu ajaib ya Tapi karena aku Bumbu ajaibnya lagi Stoknya kosong Jadi aku bikin ulang Di sini Oke Sini aku bakalan giling Dengan chopper Mitochiba CH200 Dia tuh bener-bener Favorit aku banget Karena kalau untuk masak Yang tidak terlalu banyak Seperti ini Dia bisa Pakai Tabung yang kecil Tabung kecil Pisaunya super tajam Dan kalau mau masak banyak Apalagi masak daging-dagingan Digiling Seperti masak bakso Dan lain-lain Bisa juga pakai tabung yang gede Yang kurang 2 liter Nah sekarang kita Nah Sekarang Kita juga Masukin keluwoknya Bismillahirrahmanirrahim Sama airnya Juga boleh Terus Kita giling lagi Jangan lupa bun Kita juga Mau Rebus Si Daging sapi Dengan rebusan pertama Dan ini Dagingnya Daging yang ada Lemak-lemaknya Atau daging sengkel Sambil kita Ini air lagi Oke bun Kita sambil Nunggu si daging Kita mau Geprek Ini si Serai Sama lengkuas Ada daun jeruk Daun salam Serai Lengkuas Terus Bumbu Bubutnya Aku pakai Kunyit Lada Ketumbah Sama Kaldu Ini maaf banget ya guys Toge-nya adanya yang gede-gede Karena kemarin aku udah cari-cari kedua toko Toge yang Kepalanya gede itu Yang kecil-kecil Pendek-pendek Dia gak ada Jadi yaudahlah Pakai toge yang ada aja ya Terus ini ada ikan asinnya Nanti satu korsi aku bagi setengah aja ikan asinnya Terus ini udah ada sambal Nah kalau udah kayak gini Udah Bisa Kita buang nih Si kotorannya Kotoran dagingnya Terus kita bisa Angkat dagingnya ya Yuk Kita angkat Bisa cuci 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 Gampang banget sih Kalau cara bikinnya sebenarnya asal udah punya bumbu yang dihalusin ya Terus ini kita buang air ini Kalau mau dagingnya kayak lebih bersih Bisa juga kayak dicuci Pakai air Dagingnya Untuk kotorannya bener-bener hilang gitu Kalau enggak pun juga gak apa-apa Yang penting air rebusan pertamanya ini udah teruang Udah dibersihin Ada lagi cuci So sekarang kita ingin serang air panas ya bun Udah Dan sekarang kita buang Dan karena kalo Untuk menjaga si panci ini pun Maaf ya agak gelap disini Ini kan panci Stain cookware double handle ya Kalo panci mau Awe kita tuh harus tunggu Minimal 10-15 menit Untuk kita cuci pake air dingin ya Secuali kalo temen-temen punya air panas juga Dikeramnya kayak aku itu boleh Tapi ini aku kasih contoh Biasanya kalo panci kayak gini Aku gak cuci Tapi aku lap aja pake tisu Apa ya disini namanya Kitchen roll Kitchen roll gitu Jadi tisu yang buat di dapur Kita bersihin aja Karena dia sebenernya emang gak kotor ya Kita cuma lap aja gini Terus ini bisa kita langsung pake lagi Tanpa harus kita cuci ya Apalagi kalo temen-temen cuma punya pancinya Satu doang gitu atau gak mau Motor-motornya di tempat yang lain gitu ya guys Bisa kayak gini Terus sekarang udah bisa kita pake lagi Dan ini aku masaknya Pake wok double handle dari Stain cookware juga Aku suka banget Karena saiznya bener-bener pas Buat aku yang suka masak untuk 4-5 orang Ini juga bisa masak untuk Sup, rendang, semur Untuk goreng-goreng juga bisa Karena kedalamannya juga Cukup banget goreng volume nya Nah sekarang kita nyalain kompor Terus Kita masukin minyak Terus kita tumis dulu ya Kita tumis dulu bumbu Halus yang tadi udah kita Haluskan si kluwek dan kawan-kawan Ini harus kita Tumis sampai harum Sampai minyaknya agak-agak keluar gitu Karena tadi kan kita tambahin air ya Disini Mudah-mudahan sukses Mudah-mudahan sukses Mamahasya-mahasya pertama kali Rawon ya Kalau berhasil Aku mau jual Lebih banyak porsinya Karena ini aku cuma berani Tawarin ke tetanggaku Sini di Zutemir Orang Indonesia Yang udah pasti doyan Rawon guys Aku belum berani Tawarin ke orang Belanda Karena kayaknya Rawon tuh Nggak terlalu terkenal Kayaknya di Belanda ya Untuk orang Belanda ya Mereka lebih tahu soto Oke sekarang Ini langsung harum banget Ini harum banget Dengan kara Oh my god Wanginya sedek banget It's really taste good It smells really good The peluwek The black notion For rawon Terus kalau udah harum gini Kita bisa ya Masukin Bungu cemplungnya Saya mau bantuin mama Masak sini Masak sini Bareng mama Bau ya Masak Apa itu? Kok bah? Leker Ini leker Ini sangkanya Ini kayak ini Kayak putih ya Ini Is it putih? Leker Ya Leker Sini Masukin satu-satu Masukin Dagingnya Masukin halo Ya Lagi Awas Sama ini Begin aja Gitu Ya You're ready In for your meat Yeah Clean already It's just normal water It's just normal water Ya Lagi Ya Lagi 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 Mama aja enggak ini enggak bisnis bahis leker asya no oke buat dia tuh udah kering ya jadi kalau udah keluar penyaknya kayak gini bumbunya udah harum kita bisa masukin bumbu yang si dagingnya ya Nah ini udah harum banget ya bedalah sama yang awal tadi kita bisa masukin daging terus dari sini kita bisa masukin air ya yang mendidih ini masukin air Bismillahirrahmanirrahim betul Suranku kalau mau ditambah lagi airnya bisa nah sekarang tinggal kita masukin aja bun bumbu-bumbunya ya aku kasih disini lada terus ketumbar disini aku pakai aku pakai juga sedikit kunyit bubuk Hai terus aku pakein garam dan kaldu bubuk garamku kau gimana dan ini tinggal kita koreksi rasa terus bisa kita tutup ya Nah koreksi rasa terus bisa kita tutup biarkan dia menggolak menggolak gitu biarkan dia mendidih sampai kira-kira 30 menit atau satu jam tergantung sebelum kalian mau keempatkan dagingnya seperti apa kita mau beresin dulu ini ya bun daunnya leker guys warnanya juga cantik banget ya sekarang kita tutup ya sampai kita beres dapur bun ternyata aku kemaleman untuk beresin masakannya tadinya aku pikir malam ini mau langsung aku packingin ya karena memang yang order ngambilnya besok siang jadi memang sengaja soalnya kenapa aku nggak masak besok aja karena besok aku juga ada orderan aku buka PO bakuan malang ya guys jadi minggu ini emang lumayan padat so aku bikin rawonnya mulainya malam gitu bun karena rawon itu kalau untuk suhu di Belanda ya ini nggak yang panas banget kayak di Indonesia saat ini nggak papa di malemin untuk besok pagi kita packingin gitu dan ini udah udah enak banget rasanya terus juga udah mulai mengempuk jadi ini aku rebus tadi sekitar satu jam pakai api kecil lihat tuh guys udah mulai begini udah kayak semur dan ini mau aku packingin besok pakai nasi dan sebagai macem aku wrap tapi rawonnya aku bakal plastikin cuma sekarang mau aku matiin kompornya karena abis ini aku masih mau lanjut upload video buat besok dan oh oh hasya kamu nggak pakai celana kamu pipis ya dia nggak pakai celana dong oh hasya pipis ya oke dia udah bisa buka pempes nah hasya aku mau mandiin hasya dulu oke om tante si papa hasya kamu ngeri mama kok kamu nggak pakai pempes dia udah mulai minta belajar potitrain soalnya aku mau mandiin hasya sama bawa dia bobo karena biasanya papanya tapi tadi papanya tuh lagi agak sakit jadi dia nanya aku bisa nggak kamu aja yang apa bawa hasya ke kasur gitu boboin hasya jadi ya udahlah bagi-bagi tugas sama suami so kita lihat besok gimana tampilan rawonnya dan rasanya juga ya kita mau mukbangin juga bun oke dan abis itu nanti aku mau lempar ke temen-temen yang juga mau order rawon yang lainnya kalau memang rasanya dan resepnya berhasil oke bye bye sampai besok bun ya muah bilang hai bun udah di hari selanjutnya ini ada tester rawonnya ya iya disuruh belanja dulu iya disuruh belanja dulu besti harus borong juga besti udah 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 banyak banget bun kan ada kuahnya nggak? kuahnya yang banyakin oh kuahnya yang banyakin banjir banjir thank you bun gimana rasanya bun pesen bun bungkus juga deh berarti nambah dong nambah nambah jadi tujuh aku abis dong bun aku bikin lagi bun bikin lagi bun alhamdulillah jadi laris ya jadi tujuh porsi tadinya lima porsi jadi tujuh porsi bun bener banget mumpuk lagi dagingnya bener ya dagingnya mumpukan tinggal bawang goreng? iya sama ya kalau mau diperesin jeruk nipis terlalu itu ada ikan asin eh ikan asin telur asin oh cuma kamu nggak suka toge ya? ya pakai toge sebenernya tapi aku nggak tahu pas bun ya yuk ke Surabaya yuk yes berhasil pertama kali kamu bikin? pertama kali oh bisa iya dong bun hmm pas banget rawon sukses oke sekarang aku tinggal packingnya nih ya bun ini aku lagi mau packing tapi barusan aku suruh mertu aku cobain dan dia bilang oh leker katanya gitu tapi aku nggak enak ya untuk untuk videoin dia so aku mau kasih makan dia rawon ini juga bun karena dia lagi jadwalnya hari ini jangan sampai kasih lemkuas guys karena dia jadwalnya hari ini lagi jagain hashnya dari pagi sampai sore oh i should believe ya it's in here oh disini kamu jual itu komplit ya pakai nasi pakai segala macem iya murah lagi ya pakai toge ee ini nonero untuk hari ini ya hehehe tapi kayaknya udah habis langsung sold out sold out ya tuh nanti rawonnya di plastikin taruh di sisi gitu jadi setengah setengah terus toge nya taruh atas sini aja lah ya kan taruh atas nasi tuh gitu aja sama si tulur asinnya taruh di samping gitu bun wah porsinya kenyang sih tadi aku aja makan kenyang si tevi ya bun yang tevi ambil alih semua jadi yang gitu santu tinggi tevi segala panggilan aku mulai taruh si rawon ya ya kamu sekarang kalo masak udah ada pelanggan tetap ya bun udah dong termasuk anda pelanggan tetapnya udah ada sekarang udah ada abudemen ya bun para besti sih kamu Devita Prita udah pasti nana masak apa yaudahlah gak usah cari orang Belanda lagi kecuali ya kalo ada orang Belanda ya alhamdulillah nah soalnya kan disini gak kayak di Utre lingkungannya kalo di Utre tuh memang orang-orangnya sibuk gitu kan pada apa pada kerja ya kalo disini ya sibuk tapi lebih banyak yang family yang mereka juga masak gitu loh jadi beda marketnya oke ini ya keliatan ya ini dagingnya juga gede-gede banget lagi potongannya iya kan aku juga kaget tadi maksud aku suka iklim leka oh iya rawon ada yang jual banyak bu kalo restoran-restoran fine dining disini ya restoran Indonesia ya jual rawon biasanya karena makanan mewah gitu kan makanan mewah 6 euro ya dijualnya buat gue ini mah harga raya makanya ya abudemen banyak nih harga tetangga ya bun harga besti harga besti udah yang penting modalnya ketutup ya kan ya udahlah ya modal apa sih mah modal belanja doang modal belanja gaseng oke bun ini dia ada 7 porsi ya 1 2 3 4 5 6 7 lagi di wrapping sama bunda tevi bun nanti kita anterin ya kayak ngorder pake mobil kan kita mau ke start oke oke tuh kan dianterin pake tesla 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 baiklah pake sepeda nah bun oke nih bungkusin dulu dan dianterin iya mau dianterin sekarang aku mau makan guys alhamdulillah porsinya laris manis dan aku masih ada nih sekitar ya sepertiga dari pancinya mertuaku dulu ya udah dimakan abis oke nanti aku bisa bungkusin mertua juga terus ini berapa modal untuk bikin rawan di belanda modalnya adalah sebenernya tuh yang mahal luoknya guys dibanding dengan harga daging harga daging tuh sekarang sekilo 10 euro an ya kalau yang untuk di slasher yang di supermarket turki daging halal itu sekilonya yang banyak lemak itu dia 10 euro alias 150 ribu kali 2 300 ribu ya bun terus toge murah sih toge cuman 50 cent 7.500 karena aku kemarin beli toko terus tulor asin yang mahal isi 6 biji kalau gak salah 5 euro ya apa 6 euro gitu tulor asin 6 biji harganya sekitar 100 ribu tapi aku kasih pakai setengah-setengah aja guys tapi kan anyway kalau makan rawan gak enak kalau terlalu banyak tulor asinnya ya ini aku hitung nih pakai kameraku eh mana pakai handphonenku oke daging 300 ribu ya telor asin 7.500 eh toge 7.500 telor asin anggap aja tadi 7 berarti 50 ribu terus keluak keluak itu satu sak kecil satu satu bungkus kecil yang aku tunjukin di video ini itu aku jadinya aku tambahin keluaknya ya itu harganya sekitar 70 ribu bun bayangin terus abis itu aku packing sambal segala macem yang anggap aja itu 100 ribu ya nah ini model aku 527 500 terus omset aku kali ini 42 euro ya bun 15 ribu 630 ribu bun hehehe jadi untungnya harga 600 ribu ini 630 ribu untungnya 100 ribu guys tidak apa-apa lebih baik ini perdana ini uji coba tapi aku masih masa kecil iya karena masa kecil dan ini aku masih ada lebihnya ini buat aku ini lebihnya kalau dihitung kalau ini aku mau jual semua ada 4 porsi 5 ada ini ada 4 porsi lagi itu lebih banyak ya ada ada untungnya sekitar mungkin ada untung sekitar 350 ribu tapi kan aku gak jual buat aku bungkus mertua dan aku buat makan di rumah juga so itu udah keuntungan aku nah dia juga makan 1 porsi 5 porsi ekstra 6 porsi ekstra ya jadi lebih banyak yang dimakannya daripada yang dijualnya bun gapapa ini perdana masak buat tau kalau aku bisa masak rawon terus next time aku udah lebih pede kalau untuk ngejual jadi biasanya gitu kalau makanan yang udah aku jual itu biasanya udah aku uji coba dulu masaknya gimana terus bumbunya dimodifikasi segala macem kalau udah pas baru aku berani untuk jual dengan porsi lebih banyak gitu nawarin orang-orang yang lain gitu baik alright bun thanks for watching kalau misalkan ada pertanyaan bisa taruh di bawah kalau kalian di belanda atau di indonesia mau order makanan buat orang yang di belanda bisa juga contact ke instagram aku disitu ada nomor manager aku atau ada nomor admin aku yang buat aku jualan nanti biasanya yang order-order spesial gitu aku bakalan kerjain dan aku bakalan kalau gak bisa aku kirim orangnya bisa dateng ke rumah aku atau janjian dimana gitu bye bye assalamualaikum bye bun bunda tevi bye bye